Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel tutorial Jampen. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan review jam tangan epel layar sentuh model terbaru atau toskerm ya teman-teman ya. Nah, seperti ini jamnya teman-teman. Nah, apajakah kelebihan jamnya dan bagaimana cara pengaturan jamnya? Mari teman-teman tonton video saya berikut ini sampai selesai. Baiklah, tidak pakai lama, kita lanjut. Baiklah teman-teman, ini ada barang baru lagi ya teman-teman, jam tangan epel layar sentuh model terbaru teman-teman ya. Nah, ini warnanya ada beberapa warna teman-teman, cuma 2 warna doang sebawah teman-teman. Nah, warna lengkapnya ini saja kita bahas teman-teman ya, ya ini sama, cuma beda warna doang. Baiklah teman-teman, ini tampilan jamnya. Nah, ini fiturnya ada jam, menit, tanggal, bulan, dan tahun teman-teman. Nah, ini jamnya atau waktunya teman-teman ya sampai 12 jam doang teman-teman. Tidak sampai 24 jam. Nah, seandainya jam siang, tidak ada tanda seperti ini teman-teman. Nah, kalau jam malam, ada tanda teman-teman. Nah, tandanya ada titik di sebelah kiri atas ini teman-teman. Berarti kalau ada titik di sebelah kiri atas ini, berarti jam malam teman-teman ya. Nah, maksud 24 jam di sini teman-teman ya, seandainya jam 8 pagi, berarti jam 008. Nah, kalau seandainya jam 8 malam, berarti jam 20.00 teman-teman. Nah, itulah maksud 24 jam teman-teman ya. Nah ini kelebihan jamnya teman-teman ya Seandainya habis baterai bisa diganti baterainya teman-teman Nah bisa congkel dari tutupnya Nah sekarang kita masuk ke cara pengaturan jamnya Lagi teman-teman Nah ini cara pengaturan jamnya Nah pertama kita hidupin dulu jamnya teman-teman Nah udah hidup begini Kita sentuhlah lama angka yang sebelah kiri ini Nah udah k autre-kark'di Seperti ini teman-teman ya Kita sentuh-sentuhlah aja angka yang sebelah kiri ini teman-teman Sekarang jam 9 pagi Nah udah lapang 08.09 seperti ini Kita sentuh lagilah lama angka yang sebelah kiri ini teman-teman Nah, udah kade-kade di menitnya seperti ini Kita sentuh yang angka sebelah kiri Sekarang jam 9.00 Pancasakan terus sampai dapat angka 0.00 Kita sentuh lagi yang lama Angka sebelah kiri Nah, udah kade-kade Begini, ini tahun ini Sampai dapat angka 23 Sekarang tahun 2023 Nah, udah dapet angka 23 Kita sentuh lagi yang lama Angka yang sebelah kiri Nah, udah kade-kade begini Ini bulan ini Nah, udah kere-kere Kita sentuh-sentuh aja Sekarang bulan 1 Sentuh aja terus Sampai dapat bulan 1 Nah, udah dapat bulan 1 Sentuh lagi lah lama teman-teman Angka yang sebelah kiri Nah, ini tanggal ini teman-teman ya Sekarang tanggal 27 Nah, udah begini Sentuh-sentuh aja Sampai dapat angka 27 Nah, udah dapat angka 27 Seperti ini Sentuh lagi lah lama teman-teman Nah, udah selesai jam kita turut teman-teman Nah, udah kembali ke jam seperti ini Nah, sangatlah gampang sekali teman-teman ya Nah, seandainya teman-teman Mau lihat bulan dan tanggalnya Nah, gampang teman-teman Nah, tinggal dihidupin dulu jamnya Seperti ini Nah, udah hidup seperti ini teman-teman ya Nah, kita sentuh aja Nah, ini bulan Ini tanggal Nah, sentuh sekali lagi Nah, ini detik Nah, disentuh sekali lagi Ini kembali ke jam Nah, begitu teman-teman ya Sangatlah gampang sekali Nah, baiklah Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Sekian dulu dari saya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum